Dr. Aldilah, ini sebetulnya kalau berbicara terkait celah-celah yang sebetulnya cukup banyak tapi harus kita tutup, ini kalau diprioritaskan, Dr. Aldilah, sebetulnya yang mana dulu? Apakah edukasi literasi yang belum kuat atau vaksin yang kemudian juga harus dikejar lagi atau prokes yang nggak tegas atau apa ini, Dr. Aldilah? Ya, yang pertama memang leadership ya, kepemimpinan, Bu. Yang itu menjadi nomor satu lah, saya rasa dimanapun. Kita mengedukasi, meliterasi masyarakat untuk aware terhadap COVID-19, jangan berkerumun, tapi pemimpin kita menciptakan kerumunan, kan nggak relevan, tidak sinkron. Maka yang pertama adalah leadership, strong leadership ya, kepemimpinan yang kuat, teguh pendirian. Namanya sudah memutuskan kita berperang melawan pandemi COVID-19, nyawa itu nomor satu, yang utama, yang dijun tinggi adalah keselamatan. Ya, maka teguh pada pendirian itu. Apapun tantangannya, tantangannya ekonomi, ayo kita cari barang bersama. Pemerintah kan selalu bilang berkali-kali, kita nggak sendiri, pemerintah nggak bisa sendirian. Oke lah pada sisi itunya, tapi wujud konkretnya apa nih? Pernah nggak misalkan pemerintah ngundang barang lah, minimal zoom deh kalau pandemi begini. Ngundang, ketua umum PP Muhammadiyah, ketua PBNU, misalkan begitu ya, atau mungkin ormas-ormas lain ngundang. Ini ada masalah begini, kira-kira kita bagaimana ya? Paling nggak begitulah. Sudah nggak zamannya lagi di era millennial begini, satu arah-satu arah kan. Udah bukan negara otoriter, kita negara demokrasi. Padahal ada pemikiran-pemikiran yang bagi pemerintah itu potensial blind spot. Tapi tidak menjadi blind spot buat kita dimasyarakatkan begitu. Nah itu-itu bagian dari strong leadership. Nggak pernah begitu ya. Paling mungkin yang paling banter, ini maaf nih saya pakai kata-kata paling banter. Paling banter biasanya dirjen. Dirjen, ngundang, itu pun mungkin majlis, MPKU, ini rapat. Itu pun banyakkan searahnya, nggak banyak diskusi yang masukkan. Pesannya kalau kita kasih masukan itu mengkritisi. Nah itu pertama leadership ya, pola komunikasi ini penting. Nomor dua, setelah itu bisa oke, bisa baik. Yang paling penting dilakukan adalah sekarang pencegahan. Pencegahannya tentu, awarenessnya dibangun. Kalau saya sih pengennya nih, setiap hari Presiden hadir di media, tampil beliau menyampaikan kondisi kita begini. Saya mohon dengan sangat kepada seluruh elemen bangsa untuk mencegah, menjadi pahlawan, memutus mata rantai penurunan COVID-19. Harapan saya pengennya begitu. Apakah setiap jam 10 pagi, apa jam 7 pagi, itu harapan saya begitu pengennya. Presiden menyampaikan langsung, kita sekarang sedang genting, prihatin dan sebagainya. Mohon semuanya bersabar, menahan diri, untuk bisa menurunkan lonjakan kasus. Harapan saya begitu. Itu paling ngena. Nggak ada di Indonesia ini yang lebih powerful dibanding Bapak Presiden kita kan. Itu harapan saya. Kedua, ketiga, itu harapan saya, kita nih Ormas-Ormas, Muhammadiyah, ada NU, ada banyak semua di Pembangsa Ormas ini, mengambil peran aktif. Tidak lagi kemudian menunggu, menunda, atau, ah ini kok kita WFH nggak ya? WFH nggak ya? Jangan deh, jangan deh, nanti ini begini. Nggak ada pikiran itu. Pokoknya sekarang semua WFH gitu. Kecuali orang rumah sakit ya. Mungkin awam pendidikan udah WFH, kantor-kantor persyarikatan WFH, berikan keteladanan, ajak masyarakat untuk berbuat juga. Seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat sampai dengan cabang, ini ya berbuat. Bikin video-video pendek. Share di grup tentang bagaimana mencegah. Jangan panjang-panjang, karena budaya literasi kita kan rendah nih. Kalau bisa cukup, dua paragraf, tiga paragraf, cukup itu ya. Yang penting satu halaman kebaca oleh pembaca WA itu selesai. Cukup itu. Bagaimana kita mencegah. Nah, jangan sampai ini seperti sekarang terjadi, masih banyak juga pimpinan persyarikatan kita yang yang masih belum percaya dengan COVID. Saya sedih kalau begitu. Masih ada ya, dok? Buat Bapak Ibu. Iya, masih ada. Buat Bapak Ibu nih ya, yang mendengar ini masih nggak percaya Bapak Ibu. Saya sayang sama Bapak Ibu. Sebagai bentuk sayang saya, saya ingin buat Bapak Ibu percaya dengan COVID. Kalau Bapak Ibu belum percaya dengan COVID, boleh kontak saya. Mari saya ajak keliling ke ruang isolasi COVID-19. Nanti lihat pasiennya kayak apa, sesek napasnya kayak apa. Kalau ini konspirasi atau nggak nyata, gejalanya beda-beda Bapak Ibu. Lah, kok ini gejalanya mirip sama? Ronsennya mirip ya. Gejala sak napasnya mirip. Desaturasi atau saturasi, oksigen yang turun juga mirip sama. Polanya begitu. Nanya penyakitnya sama kok. Ya, polanya begitu. Paling tambahannya ada diare, ada demam, ada penyeri kepala. Tapi semuanya positif PCR. Bapak Ibu juga nanti saya ajak ke lab PCR di rumah sakit saya nih. Kayak apa lab PCR-nya. Bagaimana kemudian dari sampel yang strep, yang dari lubang hidung dan lubang mulut itu masuk ke dalam alat, sampai kemudian menghasilkan hasil positif. Jadi, ini juga menjawab dugaan meng-COVID-COVID-kan. Meng-COVID-kan pasien itu nggak sederhana. Ada standarnya dari WHO, dari Komendas, sehingga kemudian seorang pasien dinyatakan positif COVID-19. Jadi nggak sederhana. Terakhir saya mau bilang, rumah sakit sekarang sudah penuh Bapak Ibu. Oksigen juga terbatas. Sekarang mencari rumah sakit itu tidak mudah, kalau untuk sakit COVID-19. Kalaupun dapat Bapak Ibu, oksigennya terbatas. Oleh karena itu, jangan sakit. Bagaimana caranya jangan sakit? Jangan keluyuran. Pakai masker terus. Ingat celah-celah potensi penurunan terbesar, ketika ketemu teman merasa, ah sama-sama aman, dia sehat kok. Kita buka masker. Jangan-jangan orang yang kita ajak ngobrol itu, dia lagi masa inkubasi. Masalahnya, COVID-19 ini, meskipun masa inkubasi belum bergejala, sudah bisa nularin. Itulah dahsyatnya COVID-19. Jadi, orang sehat kelihatannya, tapi dia masa inkubasi atau di OTG, tapi itu pun dia bisa nularin kita. Nah, maka, jangan terlena dengan rasa aman semu. Pokoknya pakai masker terus. Nggak usah, nggak enakan. Sekarang adalah, penghormatan terbesar kepada orang lain adalah dengan pakai masker terus, dan kemudian, kalau terdesak nih, aduh, buka dong maskernya aman kok, kita semua aman, kita sudah antigen. Bilang begini, mohon maaf, saya nggak buka masker, karena saya seorang yang beresiko. Bilang gitu aja. Maka, itu adalah jawaban Pak Bungkas. Saya sudah mengalami itu, saya sudah melaksanakan itu. Ketika ada talk show, di sebuah studio, kemudian saya diminta, udah, lepas aja dok, biar orang pada lihat wajahnya. Saya pakai face shield. Saya bilang, saya nggak bisa lepas, karena saya adalah orang beresiko, saya bekerja di masak ini. Bapak Ibu juga bisa bilang gitu, saya orang beresiko, karena saya habis jalan-jalan tadi. Bilang aja begitu. Dengan begitu, rasa nggak enaknya akan hilang, Bapak Ibu bisa tetap pakai masker. Semoga bermanfaat. Siap, siap dok. Masya Allah. Semoga bisa menjadi satu pemantik yang kuat untuk pemirsa TV-Mu, untuk kita semua, yang juga kemudian sampai sekarang masih merasa COVID itu konspirasi dan segala macam. Bukan. Ini memang real pemirsa dan sudah dijelaskan dengan gambelang oleh dokter Aldilah tadi. Terima kasih banyak dokter Aldilah Gusbah atas informasinya, ilmunya, waktunya. Sehat selalu, salam sehat. Dan pemirsa TV-Mu, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.